Halo guys, selamat datang kembali di channel MCR Gaming bersama gue Kusuma Dan video kali ini kita akan kembali membuat konten, Pak ya Dan disini gue bakalan buat konten baru ya Ini adalah konten yang gue temukan di Youtube, Pak ya Oke, jadi udah banyak banget yang Youtuber Viva Mobile yang buat Kayak misalnya di Indonesia aja Kayak kita lihat di FMD Kalau misalnya di luar negeri ada Neux Atau Viva Mobile Youtuber yang pasti yang udah pernah buat ini, Pak ya Oke, dan ini adalah release, Pak ya Oke, jadi disini gue bakalan mentire Atau meliskan Apa namanya ya, mengkategorikan event yang menurut gue amazing Very good sampai good ya Oke, jadi disini gue sudah buat ya Apa namanya, tier listnya So ya, kita langsung aja akan Ngetire-in ya, atau nge-listin Atau nge-kategoriin event-event yang menurut gue Yang dari amazing, very good sampai good ya Kita mulai dulu yang dari Mungkin yang paling bawah dulu ya Kita akan mulai di good dulu, Pak ya Karena kalau kita mulai dari amazing itu gak make sense Jadi kita mulai aja dari good, oke Jadi event yang menurut gue good itu adalah Event yang menurut gue yang adiannya itu gak terlalu oke, Pak ya Jadi disini, event-event ini itu adalah event-event yang udah pernah ada di Viva Mobile sebelum-sebelumnya, Pak ya Dan juga udah pernah ada di Viva Mobile ini Cuma mungkin ada yang ganti nama Atau mungkin eventnya gak muncul, ya Yang good itu, menurut gue ya, masih UL ini adalah event yang menurut gue belum bisa dikategorikan very good Karena UL ini sama UCL itu berbeda, ya Kalau UCL, gue masih bisa kategorikan very good Karena UCL itu cut-cutnya pasti bagus Dan juga pemain-pemainnya pasti meta, ya Kalau misalnya UL ini kan, kalau dari segi overall itu rendah Dan juga, apa namanya ya Dari segi value pemain itu pastinya rendah Dan juga overall pemain itu gak terlalu tinggi Dan pemainnya pasti gak terlalu meta, cuy ya Karena tim-tim yang berlagak di UL itu Adalah tim-tim yang menurut gue gak terlalu bagus, ya Gak sebagus yang berlagak di UFA Champions League, cuy ya Oke, jadi event selanjutnya adalah Hover, ini ya Hoverfest ini ya, ini adalah event yang Menurut gue event yang good, ya Oke, belum bisa dikategorikan very good Karena dia ini sama kayak UL, cuy ya Cuma, untuk overall pemain sih masih oke, ya Cuma untuk cara mainnya Menurut gue kalah jauh sama event-event Kayak Carnival, UCL, sama event peor time itu masih kalah jauh, cuy ya Oke, jadi event yang good selanjutnya adalah Event Mungkin ini apa ya, event 2020 ini Event tahun baru ini Karena ini event cuma berjalan sehari doang Dan itu pun hadiahnya gak terlalu bagus, cuy ya Makanya gue masih bisa kategorikan good, ya Karena, ya, masih ada beberapa item yang menurut gue masih bisa kalian dapatkan Kayak coin, skill boost itu masih Bermanfaat lah untuk kalian, cuy ya Oke, jadi kalau kalian yang pernah main event ini tuh Masih kalian tahu, cuy ya Karena event itu cepat banget refresh-nya, cuy ya Bisa refresh sejam Bisa refresh bakal 50 menit Bisa refresh lagi, cuy ya Karena event ini kan cuma berjalan seharian doang Dimana pas Kalau setelah malam tahun baru, cuy ya Oke, jadi selanjutnya event yang masih good menurut gue adalah Event Apa lagi ya Mungkin event Beckham ini ya Event Beckham ini good menurut gue Karena event Beckham ini sama kayak gulit sih ya Cuma lebih gampangan Beckham ya Ketimbang gulit ya Makanya gue masih bisa Atau masih kategorikan good, ya Belum bisa masuk very good Karena overall Si Beckham ini Gak terlalu tinggi ya Gak setinggi si gulit Dan juga adik-adik yang kita dapatkan juga gak terlalu banyak Gak sebanyak si gulit Cuma Waktu yang kita keluarkan itu Masih lebih better di event Beckham ya Karena event Beckham ini cuma Mainin beberapa match saja Abis itu kita tukar lagi Beckhamnya Kita upgrade dulu Beckhamnya Baru kita tukar ke Beckham yang event icon Sampai yang ke prime icon Oke Jadi seperti itu Yang terakhir mungkin event heartbreaker ya Ini heartbreaker ini Masuk ke good ya Karena Untuk Di Viva Mobile Heartbreaker itu cuma ada di store Makanya gue masih bisa masukkan ke good ya Oke Karena event ini masih bisa dapat item-item Kayak coin Skillbus itu masih kalian Atau masih Bisa kalian dapetin Cuma untuk pemainnya Agak susah cuy Karena pemainnya Satu Itu mahal Dua Pemain-mainnya itu Itu-itu aja cuy Gak ada yang berubah Mungkin kalian bisa lihat Dari tahun ke tahun mungkin Yang muncul itu cuma Bell di Maria Itu aja mungkin ya cuy Kalau misalnya pemainnya gak ada yang Bagus menurut gue Mungkin di adiannya doang Masih good lah Oke Jadi kita Jadi yang pertama itu Udah pasti UCL Karena UCL ini adalah event yang ada Setiap tahunnya di Viva Mobile Dan event ini Kembali lagi Ke Apa namanya Ke yang tadi gue bilang Yaitu Event itu Cara mainnya bagus Pemainnya juga meta Value pemainnya juga mahal Dan juga tim-tim yang berlagak di UCL ini kan Pastinya tim-tim gede Jadi untuk pemainnya juga pasti Pemain-main yang cukup Bagus cuy Oke Selanjutnya Ada Football Freeze Ini juga event yang Lumayan oke lah Karena Banyak item yang bisa kita dapatkan Di Football Freeze Contoh kayak Jersey Pemain Coin Dan juga acara mainnya juga simple Adi-adiannya juga cukup bagus Jalurnya lumayan oke Lumayan keren Untuk gameplay Eventnya juga lumayan bagus Menurut gue Karena ini event Di musim salju Kalau gak salah Oke Jadi selanjutnya Ada event Boxing Day Ini event yang masih berjalan Di Viva Mobile 2022 Dimana event ini tuh Ganti nama Jadi kick off Rivalitas Mungkin ini Event Apa namanya Kayak Pramusim gitu Oke Jadi kalau Boxing Day ini tuh Khususus untuk Premier League aja Cuma Untuk sekarang itu dimodif ya Oke dimodif lagi Jadi menurut gue masih Lebih oke yang kick off Rivalitas Ketima yang Boxing Day Cuma Kalau yang Boxing Day ini tuh Lebih dikhususkan Untuk yang Premier League Oke Jadi untuk adi-adiah juga Bagus di Boxing Day mungkin ya Karena disana Kita bisa dapat kit Sama juga ya Kayak kick off Rivalitas Kita bisa dapat kit Pemain juga Lumayan oke Jadi seperti itu Oke Selanjutnya kita akan Menuju ke event Very good selanjutnya Yaitu Cardi Ball ya Ini merupakan event Yang menurut gue bagus ya Dimana disini tuh ada Pemain-pemain yang Overallnya tinggi Kayak misalnya Dulu kalau gak salah Ada di balap Terus ada Sand Maximin Yang overallnya tinggi Dan event ini juga Lumayan oke Cara mainnya juga Cukup bagus Adihannya juga banyak Terus value pemain juga Lumayan Untuk harganya Oke Jadi selanjutnya Ada event Ini Event clinch ini Ini menurut gue Lumayan Bagus lah Untuk dimasukin Ke kategori Very good Karena dia ini Sama aja Kayak event-event yang Tadi gue bilang Karni Ball Football Freeze Cuma Yang membedakan Ini ada Apa namanya Telur masnya itu Oke Jadi kalau kalian bisa Dapat telur masnya itu Nanti kalian bisa Gacha di store Oke Jadi seperti itu Dan ya Untuk event selanjutnya Ada event Spring Break Ini spring break ini Bisa Gue kategorikan Ke event very good Karena Dia ini Merupakan event yang Better lah Oke Ini event yang Setara sama Tip of the year lah Kalau menurut gue Karena Dia ini Apa namanya Dia ini Cara main Atau cara main Eventnya itu Cukup lumayan oke Dan daftar Atau list Pemainnya juga Lumayan bagus Dulu kalau gak salah ada Messi Kalau gak salah ya Messi untuk icon Juga lumayan oke Banyak yang free to play Juga di event ini Jadi Event yang menurut gue Lumayan favorit lah Untuk player Diva Mobile lah Oke Jadi Kita masuk aja Kedua event terakhir Di event very good Kali ini Nah ini Untuk semua event ini Semuanya gue masukin Jadi beberapa aja Yang menurut gue Oke Jadi kalian bisa komennya Di bawah Menurut kalian Apakah Event-event yang gue Masukkan ini tuh Udah cocok Apa belum ya Ke kategori yang Gue masukkan ya Oke Jadi untuk event selanjutnya Di very good Kita masukkan Team of the week Oke Jadi ini event yang Lumayan oke Walaupun event ini Cuma berdurasi Seminggu doang Atau Event ini Refreshnya cuma Seminggu doang Cuma ini event tuh Lumayan oke Cara mainnya juga Lumayan bagus Terus Pemain-main di Setiap minggunya juga Updateannya Lumayan bagus Updatean statsnya Juga lumayan oke Overallnya juga Lumayan oke Dan ya Ini event menurut gue Sama aja Kayak event-event yang Tadi gue bilang ya Cara mainnya juga bagus Terus ya Walaupun sekarang Cara mainnya tuh Cuma lewat quest Cuma Untuk nuker Pemainnya ini Lumayan oke lah Untuk team of the week Cuma Apa ya Apa namanya ya Untuk team of the week Sekarang itu Nggak ada ya Cuma Kalau gue boleh bilang ya Ini team of the week Masih bisa gue masukin Ke very good Karena Cara mainnya bagus Terus Pemain-pemainnya juga bagus Value pemainnya juga Lumayan mahal Jadi ya Apa namanya Bagus lah Untuk Tama-tama coin Di Akun kalian Oke Jadi Dua event yang cukup Lumayan oke Trashon Hunt Sama icon ini Lumayan bagus Karena kenapa Karena icon ini kan Pasti favorit banget Untuk di awal-awal Oke Makanya Untuk event icon Trashon Hunt Lumayan bagus Trashon Hunt juga Sama aja Kayak event-event yang Yang gue Listkan ini ya Kayak boxing day Freeze Cardi ball tuh Sama aja Cara mainnya Oke Jadi seperti itu Dan ya Yang terakhir Kita akan masuk aja Ke kategori Amazing Ini adalah Event-event yang Menurut gue Paling bagus Di FIFA Mobile Dan paling Berefort lah Untuk squad Atau untuk Akun kita ya Oke Menurut gue Adalah event yang Paling kalian tunggu-tunggu Yaitu adalah Event Team of the year Ini adalah event yang Bisa gue Kategorikan amazing Karena Ya Event ini tuh Banyak kasih effort Yang pertama Yang kedua Overall pemainnya Juga tinggi Yang ketiga Value Pemainnya juga Lumayan oke Lumayan mahal Dan untuk Untuk pemainnya Juga bisa kalian pake Dari awal season Ini kan eventnya Kalau gak salah Dari awal season Awal season Sampai Bahkan Akhir season pun Masih ada yang pake Team of the year Mungkin sekarang udah jarang ya Karena udah Masuk ke team of the season Mungkin Kalau untuk Player baru Team of the year Ini adalah Card yang lumayan OP lah Untuk dipake ya Karena sekarang Harganya juga Udah lumayan turun Dan juga Untuk cara mainnya Sama aja Kayak team of the season Cuma bedanya Team of the season itu Overall lebih tinggi Oke Jadi selanjutnya Kita ada di event Yap Inilah event Kembarannya Yaitu adalah Team of the season Sudah Gak usah gue ragukan lagi Karena team of the season ini Adalah event yang Cukup lumayan Oke Amazing Amazing Dan ya Team of the season itu Adalah event yang Menurut gue Banyak kasih effort Overall pemainnya Juga lumayan tinggi Harga pemainnya Juga jarang banget Turun Jarang banget Crash Dan juga Untuk upgrade Statsat juga Lumayan tinggi banget Skill boostnya juga Banyak pilihan skill boost Di Pemain-pemain Team of the season ini Dan juga Pilihan pemain-pemain Yang bisa kalian pick Itu banyak banget Event durasinya Juga lama Cara mainnya juga Bagus banget Seru banget Untuk event Team of the season Oke Selanjutnya Ada event Player of the month Ini adalah event Bulanan yang Menurut gue Bisa dikategorikan Amazing Karena hadiahnya juga Hadiah Cara mainnya Bagus banget Hadiah Atau cara mainnya Juga lumayan oke Oke Jadi selanjutnya Ada event Top transfer Ini adalah event Yang selalu ada Di Viva Mobile Oke Top transfer ini adalah Event-event yang Sekarang lagi jalan Dimana Top transfer ini Digabung ya Sama Iya Jadi kick off Rivalitas Oke Jadi top transfer ini adalah Event yang menurut gue Bisa nge-refreshin Kart-kart Di market Karena ini kan Event yang Membawakan tema Kart-kart baru Kart-kart baru Yang baru pindah Dari club Di Relief Makanya gue bilang Ini event Cocok banget Ke kategori amazing Karena Satu Cara mainnya Bagus Oke Cara mainnya Simpel Durasi event Juga lumayan stabil Terus harga Pemainnya juga Lumayan oke Value Pemainnya juga Lumayan bagus Bisa masuk ke squad Kalian Pilihan juga banyak Karena Pemain yang Pindah itu Pastinya Pemain yang Satu Potensial Dua Pemain yang Pasti Kadang-kadang OP Misalnya Waktu ini kan Ada Messi yang Pindah Ronaldo yang Pindah Jadi itu Menurut gue Jadi Kart yang Atau pilihan Yang cukup Lumayan bagus Untuk squad Kalian Dan juga Free to play Juga banyak Di event Top transfer Yang terakhir Ini adalah Event yang Menurut gue Bisa Atau Event yang Bakalan terus Jadi event Amazing Yaitu adalah Preseason Ini adalah Event yang Lumayan Oke lah Menurut gue Karena Event Preseason Ini adalah Event Akhir Akhir Di Viva Mobile Event terakhir Di Viva Mobile Kalau lebih Gampangnya Oke Jadi event ini Itu bisa Kartnya itu Bisa kalian Pakai Di Viva Selanjutnya Ini akan Menjadikan Keuntungan sendiri Buat kalian Makanya Gue bilang Kalau misalnya Kalian yang Main Atau Kalian yang Bisa Nyimpen Gams Viva Point Sebaiknya Spend aja Di event Preseason Nah Event Preseason Ini adalah Event yang Cukup Lumayan Bagus Menurut gue Karena Satu lagi Event yang Bisa Dikategorikan Very Good Yaitu Adalah Retro Ini adalah Event yang Menurut gue Lumayan bagus Karena Banyak Retro Ini adalah Event yang Unik Karena Event ini Dari Event-event Yang lainnya Contoh Event Team of The Year Team of The Year Team of The Season Pasti Dimasukkan Ke Event Retro Makanya Gue Kategorikan Ke Event Very Good Oke Jadi Segini Untuk Video Tireless Jadi Untuk Pertama Kalinya Gue Buat Tireless Jadi Kalau Kalian Mau Konten Tireless Misalnya Tentang Prime Icon Atau Card Viva Mobile Bisa Kasih tau Gue Di bawah Oke Jadi Jangan lupa Klik Like Comment Sari Subscribe Konten Tireless Berikutnya Bye Tireless